Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi saya sini Sartam akan memberikan informasi dan memberikan cara-cara orang yang mengobati orang terserang penyakit stroke yang dirita Pak Rais yang sudah menderita penyakit stroke selama enam bulan kurang lebihnya atau tujuh bulan nah yang juga para es itu memori agak terganggu kalau ngomong agak sulit nah kalau minum juga tersendat sering batuk-batuk di tangan kesemutan atau kebas kaki juga demikian nah ini saya akan memberikan contoh-contohnya nah ini para es disini sudah saya terapi dua kali ini dua hari ini nah ini alhamdulillah perkembangannya sudah sangat besar nah para es udah sesu dalam sudah lumayan tinggal pemulihan ototnya supaya sempurna kayak sediakala nanti saya tetap untuk memulihkan otot ini saya pakai botol diisi air yang mendidik tetap dikasih lap jadi supaya enggak melepuh nah mungkin saudara-saudara bisa dibantu dengan anak atau istri atau suami atau saudaranya nah dengan botol apa adanya mungkin bisa pakai bekas sirup yang penting panasnya lebih karena ini akan memulihkan otot nah langkahnya ini karena para es kalau minum agak tersendat ngomong juga agak sulit ini dipanasi di bagian pundak sini pundak ini dekat tengkuk ini sampai panas bener tujuannya supaya minumnya enggak tersendat dan ngomongnya juga Insya Allah tambah lancar ya ini dipanasi ini nah ini para es tadinya kalau jalan kemelian nggak apa isinya sempoyongan nih alhamdulillah udah mulai membagus membagus membaik itu nasib panas ini pindah karena di sebelah kanan nah ini ini tulang gigat atasnya sedikit nah disini fungsinya ini supaya memori nya yang tadinya agak terganggu itu tetap bisa diambil dari sini nah nanti gerakan tangannya yang tadinya kaku atau kebas ini bisa diambil dari sini nah ini kalau sudah panas pindah lagi di sebelah sampingnya jadi supaya seimbang jadi tengkuk yang sini diusahakan sampai enteng takit kepalanya kemeliangnya biar hilang nah ini di sini terus dilakukan berulang-ulang nah kayak gini terus nah setelah itu baru di antara tulang berikat ini nah ini nah fungsinya manasih disini ini supaya oksigen bisa masuk ke otak lebih banyak jadi insya Allah nanti memorinya akan pulih lagi dan pelupannya akan hilang terus dilakukan berulang-ulang nah nah ini di antara tulang kita belikan ini harus dipanasi yang berlebih nah setelah itu baru di lambung lambung sini karena Pak Rais kalau jalan masih sepoyongan kemeliang nah ini disini terus terus dipanasi berulang-ulang nah setelah itu sebelum kita ke sini tarik dulu dahi ini nah ini dipanasi jadi sebelum kita turun ke bawah harus ini dulu dipanasi supaya rasa kebas tebal di telapak tangan Insya Allah nanti akan hilang nah ini kayak gini terpanas tinggal lagi di sampingnya nah ini kan agak lembek nah biasanya agak tebal kebas disini nah dimana yang lembek itu dipanasi terus berulang-ulang terus nah ini fungsinya supaya yang bersagutan ini nanti otaknya tambah kuat tambah sempurna kayak sediakanlah nah setelah itu baru di darah perut ini lambung sini ini panasi terus berulang-ulang nah kayak gitu ini nah setelah panas nah ini baru di depannya ini karena fungsi yang di depan ini supaya jari tangannya gelangnya tambah kuat tambah enteng gitu nah ini ini sering sekali orang lemah disini ini pernafasannya pun nanti akan tambah longgar dan apa namanya ada oksigen akan otomatis akan tambah banyak nah terus panasin nanti lagi di ketiga lagi tapi yang sebelah di depan ini jadi untuk menghilangkan rasa kebas dan tebal di telapak tangan nah setelah itu baru ini di bahwa ini nah dengan bahwa ini dipanasi terus sampai yang bersagutan dan merasakan panas kalau udah panas pindah lagi ini fungsinya untuk membuat laptop untuk menyempurnakan laptop nah supaya diusahakan kalau panas yang bersagutan supaya disuruh otor jadi nanti timbulnya otaknya dan benar-benar sempurna nah ini terus nah setelah itu ini fungsi kita di bawah ini supaya buka dan hidupnya lebih enteng nah kayak gini tadinya ini agak kesulitan agak kesulitan dan rasanya kaku kakaruan kebas nah ini nah setelah itu di dalam sini nah ini di lengan edisi go tapi yang dalam ini fungsinya untuk menghilangkan kebas kebas yang ada di tangan nah setelah itu baru di bawahnya ini mana yang lembek itu yang harus dipanasi nah yang berhakutan itu seluruh ngotot-ngotot-ngototnya kalau pas panas kalau udah nggak kuat dilepas lagi nah nah ini di jarinya masih kaku nah ambilnya disikut yang sebelah sini ini mesti terjadi masalah di sini di atas ikut nah ini dilakukan berulang-ulang supaya yang bersagutan tambah enteng nah ini sampai bener-bener panas dan ngotot nanti insya Allah akan lebih sempurna lagi nah setelah itu baru di lengan yang agak luar jadi fungsinya supaya bukanya lebih enteng nah terus nah ini ini di tangan ini masih agak besok nah ini lembek nah ini permasalahan ini ini adanya di sini di ketiak ini makanya sini nanti harus dipanasi lebih supaya ini bisa pulih lagi normal lagi nah secara itu ini telapak tangan tapi yang atas nah sambil ini dipanasi juga ini jadi ini diusahakan sampai bener-bener ngotot gitu nanti insya Allah akan lebih enteng lagi nah kalau kita manasih disini supaya dari tangannya kalau bukan lebih nah kemarin ini masih agak rapat ya Pak ya Nah ini udah mulai buka nah ini adanya disini ini dipanasi terus nah terus terus diusahakan berulang-ulang nah setelah itu baru dipintir ini tangannya dipintir kayak gini nah usahakan kayak gini nah kayak gini ini ini fungsinya supaya nanti lebih enteng nah ini diperselian di perselian sikut ini dipanasi biasanya masalah problemnya ada disini nah ini kelihatan lembek kelihatan ini nah ini ada disini terus ini dipanasi nah kayak gini nah yang penting di perselian-perselian ini nah setelah itu baru baru di bagian perut nah kayak gini jadi supaya nanti melangkahnya lebih enteng kebetulan Pak Rai juga terserang diabetes apa ya Nah ini sekalian kita ngobati diabetesnya nah ini terus panasih sampai yang bersangkutan benar-benar Oh merasa enteng karena ada tenaga kaki itu adanya di perut juga ini panasih nah setelah itu baru disini dipaha ini fungsinya supaya perut lebih enteng lebih lega ini lebih kuat kalau berdiri nah setelah itu disamping ini kita untuk jari-jari kaki supaya ngangkatnya lebih tinggi jadi jalan dan unduk nah ini ada disini terus panasih setelah itu baru di bagian paha kayak gini ini itu dilakukan berulang-ulang jadi supaya yang bersangkutan lebih enteng lagi nah setelah itu jadi ini dipanasi ini dipanasi karena orang diabetes biasanya rasanya haus terus lidahnya kering terus ini supaya nggak kering ini disini dipanasi nah ini sarap yang menuju ke lidah ini nah kita manasih di betis ini supaya yang bersangkutan ini nanti nggak mudah capek nah ini kayak gini nah setelah itu sambil ngilangi rasa kebas di kaki ini disamping luar ini ini panasih ini tadinya kebas sekali ya Pak ya nah kebas kaku nah ini alhamdulillah sudah bisa pakai sandal jepit sudah mulai normal ini panasih terus ini hanya tutorial saja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara semua nah ini juga dipanasi nah sekarang ini karena sudah saya terapi dari tadi ini hanya tutorial coba tangannya kayak gini Pak nah nah Alhamdulillah ini nah kejam ini nah sambil ngumpul coba Pak lurus-lurus nah terus Jokong-lurus nah berdiri nah lumayan Pak ya mudah-mudahan tontonan ini bisa jadi kutunan pagi saudara-saudara yang lagi menderita strok mungkin cukup sekian dulu Nah kalau ada yang mau konsultasi silahkan lewat bela saya gratis barangkali saya bisa bantu nantinya cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati